Intro Prediksi A9 vs Juventus di 8 Oktober 2022 A9 akan menjamu Juventus di San Siro pada pekan ke-9 seri A 2022-23 Pertandingan Liga Italia ini dijatuhkan kick-off Sabtu 8 Oktober jam 23 waktu Indonesia Barat Hasil kontras dirai oleh kedua tim Liga Champions tengah pekan kemarin Ketika Milan menelan kekalan pertama di grupnya yaitu 0-3 dari Chelsea Juventus sukses mengamankan kemenangan pertamanya dengan menekuk Maka Bihaiva Juventus menekuk Maka Bihaiva 3-1 lewat 2 gol Adrian Rebiet dan 1 gol Dusan Vlaovic Ketiga gol Juventus ini semuanya tercipta berkat hat-trick assist Angel Di Maria Juventus yang pekan lalu juga membungkam boloknya 3-0 Tentu percaya diri menatap lawatan ke San Siro ini Namun Bianconeri sepertinya juga tak akan lupa kalau sepak terjam mereka di Serie A musim ini Tak lebih baik daripada doseneri Selain itu, absennya Di Maria karena masih harus menjalani skor sim di Serie A Juga diakini bakal berpengaruh pada permainan Juventus Dengan Di Maria menyerang jadi lebih mudah Tanpa dia Juventus kerap kesulitan Milan sendiri bukannya tanpa masalah Absennya sejumlah pemain akibat cedera Khususnya sang keeper utama Mike McNair Membuat pertahanan Milan tak setangguh biasanya Tiga gol yang disarankan Chelsea ke gawang Ciprianta Terusano adalah salah satu buktinya Milan maupun Juventus sama-sama tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya dalam duel di San Siro nanti Namun mereka tentunya akan tetap saling berjuang untuk mencoba merebut tiga poin Jelang Milan versus Juventus Sevanupioli dapat kabar baik dari tiga pemain Tiga pemain sudah mulai berlatih secara individual di pusat pelatihan Asimil Milanelo Jelang laga Liga Italia melawan Juventus Dilansir dari Milan News Asimilan disebut mendapat tambahan kekuatan penting jelang laga Liga Italia melawan Juventus Pada hari Sabtu 7 Oktober malam waktu Indonesia Barat Salah satu pemain yang melegakan Asimilan ialah Teo Hernandez Yang disebut sudah mulai melakukan sesi latihan bersama semua pemain Hal ini tentu menandakan bahwa pemain Timmas Prancis ini siap diturunkan di sisi kiri untuk menghadapi Juventus pada akhir Pekanatia Namun demikian Asimilan masih berkonsentrasi pada beberapa pemain yang baru berlatih secara individual Dan masih melakukan latihan ringan Tiga pemain ini adalah keeper Timmas Prancis Mike McKnight, back senior Denmark Simon Kerr, dan junior Messias yang belakangan diparkir karena jedera Sebelumnya dilansir dari Milan News Mike McKnight menjadi keeper utama dalam laga Juventus Antara Timnas Prancis versus Austria Hanya 45 menit bermain, tempat Mike McKnight kemudian digantikan keeper WSM United Alphonse Areola karena masalah batis Sementara itu, Simon Kerr menjadi salah satu back yang sangat lama absen untuk A9 setelah sempat jadi andalan tim Peran Kerr kemudian merubah pemimpin bagi lini belakang A9 yang kala itu tampil sangat buruk meskipun ada Alessio Romagnoli Musim ini, Kerr sudah sembuh dari cederanya Dan ia bisa kembali jadi pemain inti di samping Vika Yotemori Sementara Junior Messias merupakan salah satu pemain andalan A9 di sisi sayap bersama dengan Alexis Selemekers Namun demikian, banyak pihak yang belum puas dengan performa sayap kanan A9 dan terus mencari pengganti yang sepada A9 sendiri sempat mendekati sayap kanan klub Bruggenoale yang menjadi incaran pada bursa transfer musim panas 2022 Hanya saja selepas mendatangkan Charles de Cattellier yang menjadi pemain andalan sebagai playmaker A9 Noah Lang kemudian tak jadi didatang ke Petinggi A9 dikabarkan terbang London bahas tiga winger Chelsea sekaligus Petinggi-petinggi klub Liga Italia seri A A9 dikabarkan berangkat ke London untuk membahas tiga winger Chelsea yang bisa didatangkan dalam waktu dekat Seperti yang diketahui, A9 kini tengah mengalami krisis winger setelah Alexis Selemekers mengalami cedera Alexis Selemekers terpaksa harus absen dari beberapa laga bersama A9 dan menjalani terapi untuk penyembuhan cederanya Beberapa nama winger Chelsea menjadi prioritas A9 untuk didatangkan dalam waktu dekat Di antaranya adalah Hakim Zia, Christian Pulisic dan Armando Broja Baik Hakim Zia dan Christian Pulisic sendiri menjadi pemain yang dikaitkan kepindahannya menuju A9 akhir-akhir ini Sedangkan Armando Broja menjadi nama yang dibahas oleh A9 Nyusul keadaan sang pemain yang tak kunjung mendapatkan tempat utama di Chelsea Menurut laporan dari Calcio Mercato, petinggi A9 saat ini digabarkan tengah berangkat ke London untuk memulai pembicaraan dengan Chelsea Guna membahas kemungkinan transfer Hakim Zia maupun Christian Pulisic Laporan menyebutkan jika di antara dua nama tersebut, Christian Pulisic menjadi nama yang berkemungkinan kuat untuk didatangkan oleh A9 dari Chelsea Dilema dekatelir, pintar atur serangan A9 tapi kurang insting cetak gelap Nama pemain muda Belgia Charles dekatelir, kini jadi serotan di klub Liga Thalia A9 mengingat pemain yang satu ini belum menunjukkan performa maksimal Dilansir dari media Italia La Gazeta dello Sport, ada paradoks yang terjadi dari penampilan pemain muda Stabel Giacalos dekatelir di AC Milan Kini, dekatelir mampu tampil sebagai salah satu pemain dengan kemampuan membuat peluang yang tinggi perpertandingan yang tentu menjadi keuntungan untuk Rosneria Bahkan pemain 21 tahun ini berada di peringkat kedua, di bawah mantan pemain A9 Gerard Delevu dan lebih unggul dari Rafael Leal Selain itu, keunggulan dekatelir bersama A9 adalah soal dribble sukses yang tentu menjadi catatan spesial buat pemain yang terhitung jangkut Dekatelir yang menyeran dari tengah berada di bawah pemain Lecce Lemic Danda dan pemain Sampdoria Filipe Yurisic yang bisa bermain di posisi saya Eksu main klub Bruges ini juga berada di 10 pemain yang berhasil melindungi tim Giacalos Sembilang kehilangan bola dari lawan di Liga Italia Kandati demikian, paradoks terjadi karena penggemar sepak bola lebih memperhatikan jumlah gol dan asis daripada soal statistik menawan tadi Dekatelir sendiri belum mendapatkan gol perdanaannya bersama A9 Dan ini jadi perhatian khusus mengingat sebagai pemain tengah perlu mendapatkan insting membunuh di saat yang tepat Insting membunuh yang dimaksud adalah soal melepaskan umpan kunci dan melepas tembakan yang berarti menjadi keunggulan A9 atas lawannya Terima kasih telah menonton!